selamat menikmati Assalamualaikum, welcome back to my channel video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang renovasi karpot dan taman jadi ini penampakan karpot asli bawaan developer karpot ini masih acian emang belum di keramik sama sekali beserta tamannya juga ukurannya masih asli bawaan developer dan desainnya juga seperti itu nah di video ini aku bakal share berapa budget aku untuk mengerami karpot serta taman ini terus bahan apa aja yang dibutuhkan aku pakai keramik yang kayak gimana biar low budget sekarang kita masuk ke persiapan renovasinya dulu ya jadi sebelum proses renovasi dimulai hari sebelum tukang datang ke rumah aku harus bereskan semua barang-barang yang ada di karpot dan teras ini untuk kursi dan meja terasnya ini aku masukkan ke rumah dulu untuk sementara nanti barang-barang selanjutnya kita juga bakal bersihkan biar mempermudah proses renovasinya di teras juga masih banyak banget ini bekas kembar buka mainan kemarin jadi masih banyak sampah-sampah yang harus kita bersihkan selanjutnya kita akan memindahkan rak sepatu ini tapi waktu kita coba langsung angkat ternyata berat banget jadi aku keluarin dulu isi sepatunya tapi gak semua pokoknya sekiranya kita bisa kuat ngangkat aja rak sepatunya ini aku taruh di teras jadi di teras yang lantai keramik ya karena yang di karpotkan cuma karpot sama taman jadi gak bakal ganggu sih insya Allah biar tetap rapi untuk sepatu-sepatunya aku kembalikan ke tempatnya semula biar gak berantakan atau berserakan di mana-mana gitu untuk barang-barang perintilan lainnya seperti kabel terus ini ada senar layangan suami aku itu masih berantakan banget jadi aku sekalian rapikan aku masukkan ke rak kabinet sepatu tadi nah yang salvok sama kabelnya ini kabel apa sih sebenarnya jadi ini tuh kabel wifi jadi untuk cadangan kita kalau sewaktu-waktu kabel wifi kita itu kena senar layangan gitu kan sering banget disini anak layangan jadi kita punya cadangan kabelnya nah untuk area taman aku cuma ngambilin daun rambat yang emang bisa dipakai ulang untuk tanemannya itu yang aku jabut yang tanaman besar aja untuk yang lainnya aku gak tanam lagi aku cuma tinggal jabut-jabut aja ini rencananya untuk pipa sumur bornya itu bakal ditanam jadi biar lebih rapi lanjut sekarang mau minda tanaman yang ada di tengah-tengah taman kita jadi tanaman ini tuh sayang banget kan kalau dibuang jadi aku pindah aja ke pot kita siapin dulu tanah berserta pupuknya juga terus kita aduk rata lalu kita tanam seperti ini untuk diameter potnya sendiri ini sekitar 40 cm harganya itu Rp60.000an kalau gak salah dan aku juga nanam untuk tunas-tunas kecilnya jadi karena banyak banget tumbuh tunas di sampingnya aku tanam aja di pot yang kecil karena di taman aku juga banyak batu-batu putih jadi daripada membazir aku pakai sebagian untuk taruh di pot jadinya cantik seperti ini ini untuk tanaman libra mertuanya ini bakal aku bagi karena menurut aku terlalu rimbun sampai akhirnya gak muat karena potnya terlalu kecil akhirnya aku bagi lagi dan aku keluarin dulu semua tanamannya yang ada di pot jadi untuk mengeluarkan tanaman yang ada di pot atau memindahkannya kalian harus membasahi tanahnya dulu biar gampang ya akarnya lepas dari tanahnya terus kita pisah deh terus kita tanam ulang sebelum menanam ulang aku juga masih pakai tanah yang lamang untuk menanam melidah mertua lagi cuman aku tambahkan pupuk lagi biar tanamannya itu juga makin subur ini dia hasil tanam menanam tanaman tadi jadi lumayan dapat beberapa pot yang banyak terus aku memanfaatkan juga batu putihnya daripada dipendam gitu kan aku pakai aja untuk naruh di pot lanjut sekarang aku mau belanja keramik di duta keramik area Plaza Sidoarjo nah yang biasanya aku belanja keramik di Pagerwojo itu ternyata harganya lebih mahal daripada sini akhirnya aku milih belanja di duta keramik ini harganya itu lumayan terjangkau dan pilihan keramiknya itu juga banyak aku memutuskan memilih keramik yang ini untuk jadi keramik di karpot aku dan taman keramik ini kodenya Aliken Brown dengan harga per meternya Rp63.000 ukuran 50x50 dan aku beli sekitar 27 meter jadi total untuk harga keramik sekitar Rp1.701.000 untuk bahan pasir dan semennya itu habis sekitar Rp570.000 dengan rincian pasirnya itu 2 kol habis Rp300.000 dan semennya itu 6 sak habis Rp270.000 sekarang kita mulai masuk ke tahap renovasi ini mulai proses pengukuran dan aku juga request dengan ketinggian sekitar 5 cm ini yang dikerjakan adalah area karper dulu untuk pengerjaannya ini kurang lebih sekitar 3 harian dan ini hari kedua ini hari kedua proses pembongkaran taman ya jadi bakal aku full keramik nanti beserta tamannya dan ini untuk sumur bornya kita memutuskan untuk menanam pipa sumur bornya karena sebelumnya kalian bisa lihat ya pipanya itu kelihatan dan tinggi banget dan akhirnya sekarang kita coba untuk menanam pipa ini biar terlihat rapi juga nanti hasilnya ini proses pengeramikan yang terakhir itu ada di bak kontrol yang paling pojok jadi ini tuh untuk kontrol air serta ada saluran juga ke arah sapi tank tapi penutupnya itu harus setinggi keramik yang baru akhirnya diakal sama tukangnya ditambahkan beberapa penyangga di kanan kirinya biar penutupnya itu bisa setara tingginya sama keramik yang sekarang berikut rincian total keseluruhan bajat renovasi karpot dan taman ini yaitu totalnya sekitar 3.051.000 kalian bisa cek aja rinciannya ya setelah proses keramik selesai ini aku mau masang partisi di pojokan karpot jadi rencananya di pojokan karpot ini mau aku pakai untuk menyimpan tangga terus beberapa barang yang emang perlu disimpan disitu seperti panggangan yang biasanya dipakai di luar dan lain-lain aku tutup pakai partisi ini partisi ini sebenarnya nggak beli lagi ini partisi bekas yang ada di ruang tamu jadi partisi yang ada di ruang tamu itu aku kurangin samping sama bawahnya biar nggak terlalu panas juga ruangannya dan ini dia hasil renovasinya selamat menikmati 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 Buat kalian yang baru gabung Terima kasih udah support channel ini Thank you for watching Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax